Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Jodiway Channel minal izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin pada kali ini saya akan membahas sejarah selamat menikmati 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 bus patas AC nya benar-benar jadi favorit mahasiswa yang kuliah di kota Jember image sebagai bus nyaman AC nya dingin dengan kabin lebar karena bodi patas AC mereka seluruhnya menggunakan morodadi prima benar-benar melekat di bus milik pengusaha pribumi pasuruan ini cipto adalah pengguna setia engine sasis hino dan mercedes benz armada patasnya menggunakan hino RK dan mercedes benz OH 1518 sementara bus bumelnya menggunakan hino AK dan mercedes benz bermesin seri OF lalu bagaimana patas AC akas 2 saat itu dia cuma number 2 dan bukan pilihan prioritas mahasiswa di era 1980-an cipto adalah salah satu pengguna terbesar bus hino AK dan RK untuk permajaannya cipto saat itu memborong sampai 100 unit sasis hino AK dan RK dengan karoseri baru jadi PT Hino Motor Sales bisa besar seperti sekarang dan jadi raja pemasok sasis dan engine di Indonesia juga berkat jasa PO cipto kita perlu berterima kasih kepada cipto untuk loyalitasnya kepada hino ini ya untuk armada bumelnya yang memiliki trayek Surabaya Jember PP Surabaya Bondowoso PP Jember Malang PP dan lain-lain salah satu model armada cipto yang paling popular menggunakan model kaca samping yang lebar dari atas ke bawahnya mirip akwarium hidungnya sedikit nonong tetapi bukan bus ala helikopter ciri khas cipto bumel yang melayani Jember Malang PP dan Jember Surabaya PP ini adalah kebiasaannya yang selalu mampir ke garasi merangkap kantor pusatnya di kota Pasuruan untuk kontrol bus bus bumel juga patah cipto yang mampir garasi biasanya dimanfaatkan pedagangan asongan untuk menawarkan dagangannya yang dominan adalah lumpia lengkap dengan seulir daun bawang merahnya pisang rebus dan kacang rebus untuk ukuran era itu di 1980-an sampai 1990-an cipto terbilang PO yang mapan di Jawa Timur di luar Akas Group selamat menikmati menurut info di tahun 1970 hingga era 1980 PO cipto sebenarnya cukup merajai juga untuk jurusan Jakarta Surabaya Malang pesaingnya waktu itu hanya PO Kembang Ekspres dan PO Mawar banyak juga pelanggan setianya karena terkenal banter dan santun di jalan PO cipto mulai terpuruk setelah meninggalnya Pak Sucipto dan diteruskan oleh anaknya ditambah lagi masuknya PO Lorena ke jurusan itu kemudian untuk terayak ke Jakarta dijual ke PO Jaya Utama untuk pool atau garasinya kalau tidak salah dulu terletak di Sidoarjo Daerah Waru garasi pertamanya berada di Jalan Veteran No.10 Pasuruan dekat dengan Alun-Alun serta memiliki kantor perwakilan di Jalan Haji Fahruddin No.4 Pasuruan PO ini juga memiliki banyak garasi di kota-kota Jawa Timur diantaranya Malang yang berlokasi di Jalan Selamat Riadi No.4 dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.6 Blok C9 lalu ada di Bang Nyuwangi, Bondoloso, Lumajang dan banyak lagi selain bergelut di usaha transportasi bus owner PO ini juga memiliki usaha hotel bernama Hotel Weta yang beralamat di Jalan Genteng Kali, Surabaya sebenarnya di tahun 1990-an akhir ada banyak trayek Cipto yang dijual ke Akras Group dan banyak kru-kru dari Cipto yang juga berpindah ke Akas seiring menurunnya Pamor Cipto sepeninggal bapak Cipto PO ini terpecah menjadi dua yang dikelola oleh masing-masing anaknya terbagi menjadi PO Cipto I dan PO Cipto II namun kedua PO ini pamornya tidak lagi bersinar bisa jadi akibat dari keterlambatan dan ketidaksiapan dari generasi selanjutnya selain itu persaingan semakin sulit di masa sekarang yang jalur tersebut sekarang didominasi Akas Group dan Raju infonya terakhir trayek PO Cipto disewakan kepada PO Kemenangan dengan sebagian unitnya masih menggunakan nama Cipto namun unitnya dari PO Kemenangan dan ini juga jadi rumor juga ada yang bilang bahwa trayeknya juga sudah dibeli tapi kurang tahu juga ya terima kasih 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 terima kasih